Bung Adi, setelah peristiwa apa yang Bung Adi alami kemarin, tentu ada harapan dari kelompok-kelompok radikal kita katakan, udah Adi ini diamlah, tidak berbuat lagi sesuatu. Saya nggak yakin orang seperti Bung Adi akan diam seperti itu, pasti akan terus bergerak melakukan sesuatu yang positif di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira bagaimana langkah-langkah Bung Adi ke depan setelah peristiwa ini? Justru saya tidak akan berhenti. Karena saya tahu bahwa pada dasarnya, kelompok-kelompok yang saya kritik, saya kecam ini, kan juga tidak statis, mereka juga terus berkembang, mereka juga terus menyuarakan pendapat-pendapatnya. Sehingga kembali ke pertanyaan Anda yang lebih awal, maka jawaban saya adalah, saya tidak akan mundur dari apa yang saya lakukan karena alasan saya melakukan ini semua adalah karena saya merasa bahwa saya wajib melakukannya untuk menegakkan kebenaran. Jadi orang boleh setuju, boleh tidak. Tapi saya juga merasa, ini adalah kewajiban saya. Karena saya merasa bahwa kelompok-kelompok yang berada di seberang sana, itu kalau dibiarkan berkembang, mereka akan membawa negara ini terjurumus dalam keterbelakangan, pada kemiskinan, pada kebodohan, pada konflik terus-menerus. Itu harus saya cegah. Dan itu semua datang dari sebuah cara berpikir mereka yang sempit dalam memandang agama. Saya ingin diingatkan kita semua bahwa inilah yang dulu pernah dialami oleh Kristen. Di tahun-tahun, saya lupa persisnya, tapi kira-kira sebelum renesans, sebelum pencerahan di abad 14-13. Sebelum itu mereka berada dalam sebuah abad yang disebut abad kegelapan. Abad kegelapan adalah abad di mana agama atau bahkan dunia itu dikuasai oleh para pemuka agama yang betul-betul menafsirkan agama dengan cara yang sempit. Yang ketika itu bahkan kalau kita ingat semua ada orang seperti Galileo Galilei yang bicara tentang bumi bukanlah pusat alam semesta, tapi matahari lah pusat alam semesta, itu orang seperti Galileo itu dipaksa untuk berhenti bicara dan dia diisolasi sampai akhir hayatnya. Untung kemudian pikiran-pikirannya dilanjutkan oleh para muridnya untuk disebarkan kepada masyarakat sehingga akhirnya kebenaran tentang siapa yang menjadi pusat alam semesta terkuat, terungkap. Poin saya adalah bayangkan kalau orang seperti Galileo Galilei itu berhenti bicara atau murid-muridnya berhenti bicara ketika misalnya kebenaran selalu kembalikan kepada apa kata gereja ketika itu, apa kata para pendeta ketika itu yang sebetulnya pendeta-pendeta yang memanfaatkan posisi mereka dalam hirarki agama untuk kepentingan kekuasaan, uang, dan seterusnya. Sekarang kembali ke Indonesia, saya tidak ingin Indonesia menjelma menjadi Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, apalagi Afghanistan, apalagi Syria, apalagi Irak atau apapun gitu ya, di banyak negara timur tengah sana. Tapi apakah ada potensi ke arah sana? Ada. Kalau kita membiarkan kelompok-kelompok di seberang sana menjadi terus menguat dan mendominasi, menjadi memiliki kekuatan yang hegemonik misalnya, yang memonopoli pengetahuan. Karena itu sebelum itu tercapai, saya harus melawan dulu. Dan itu yang menyebabkan saya misalnya dituduh berbuat gaduh gitu ya, atau terus menerus mencabung, terus menerus menolak. Karena saya percaya itu harus, tapi saya percaya itu harus saya lakukan. Itu adalah kewajiban buat saya. Nah, saya dikeroyok, diserang, dipukuli, justru karena saya melakukan itu. Karena mereka tidak suka saya melakukan itu. Mereka berusaha men-stop apa yang saya lakukan. Jadi ini adalah bukan sebuah serangan yang tanpa tujuan, bukan karena mereka benci melihat muka saya, terus mereka pukuli saja, dan mereka berharap, atau mereka tidak punya harapan apa-apa, selesai di situ. Tidak, mereka itu berharap persis seperti yang tadi dikatakan, berusaha mencegah saya, jangan lagi menyebarkan gagasan-gagasan saya. Nah, karena itulah justru yang akan terjadi adalah, yang sekarang harus saya lakukan adalah menunjukkan pada mereka bahwa mereka tidak akan pernah bisa menghentikan semangat saya, jihad saya. Karena menurut saya, justru kalau saya berhenti, saya merasa bahwa saya menghianati apa yang diamanatkan Tuhan kira-kira. Saya sudah diberi posisi sepenting ini, setinggi ini, ketika saya bicara orang sebagian mendengar, saya mungkin bicaranya artikulatif dianggap, saya ini cukup populer, dan saya punya kanalnya, punya teman-teman, punya Anda saja pengawancaranya saya, itu menunjukkan betapa saya dianggap penting oleh orang lain. Nah, kalau setelah saya dianggap penting, dan saya punya kemampuan untuk menyampaikan kebenaran versi saya tentu saja, itu saya tidak melakukannya, yaitu kan artinya saya menghianati apa yang sudah seperti diamanatkan oleh dipercayakan, dimandatkan oleh Allah, oleh masyarakat. Apa yang dikhawatirkan itu kan minggu lalu kita masih lihat di Brebes, itu muncul gerakan-gerakan. Hilafatul Muslimin. Betul. Saya kira itu kan tadi yang kekhawatiran. Dan itu bukan cuma Brebes, itu yang tertangkap oleh kamera, Brebes. Tapi Anda ingat juga pada kira-kira hari yang sama, itu ada di Jakarta. Dan kemudian dikatakan ketika polisi itu membersihkan atau menangkapi atau melacak mereka, diketahui itu adanya di berbagai puluh kota. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!